Waalaikumsalam berada, salam olahraga kita angkat mengenai persiapan timnas Indonesia yang tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga pamungkas grup F ASEAN GIM 2023 melawan Korea Utara pada minggu 24 September nanti sore pukul 15.00 WIB Pertandingan yang diagendakan berlangsung di Jaijang Normal University A Stadium China itu bakal menjadi ajang penentuan lolos tidaknya bagi Garuda ke babak 16 besar ajang olahraga multi-event level Asia Sebagaimana diketahui posisi timnas Indonesia U24 di kelas main sementara grup F memang tak bagus-bagus amat Sekuat rajikan Indra Sapri harus puas menempati urutan 2 dengan torehan 3 poin usai dihajar 0-1 oleh Janis Taifeh di metri kedua Padahal predikat pengucak saat ini dipegang oleh Korea Utara yang sukses memetik dua kemenangan beruntun Sementara itu Taiwan membuntut di peringkat 3 dengan koleksi angka identik setelah berhasil mengalahkan Indonesia pada Kamis lalu Duel torehan kontra Korea Utara pun menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia jika ingin meneruskan langkah di ASEAN GIM 2023 Pasalnya cuma juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak gugur didampingi empat tim peringkat tiga terbaik Sejauh ini Korea Utara berada di posisi paling nyaman berkat bekal enam poin yang dikantongi Mereka cuma perlu meraih hasil imbang kontra Indonesia dengan mengunci status sebagai juara grup F sekaligus mengembangkan tiket enam belas besar Sebaliknya Indonesia terancam disalib oleh Janis Taifeh apabila gagal memetik hasil dominan di metri ketiga Sebab Taiwan akan bertemu dengan Krikistan yang menjadi judul kunci kelasemen sementara pada hari dan jam yang sama Pemain Indonesia Robby Darwish pun mengungkapkan persiapan yang dijalani ia dan rekan-rekannya jika menghadapi Korea Utara nanti sore Robby mengklaim Geruda Asia sejauh ini sudah melakukan evaluasi dari hasil pertandingan kontra China TV dan bakal berupaya tampil lebih kuat kalah meladeni lawan terakhir di laga pungkas grup F ASEAN GIM Terima kasih telah menonton